Bismillahirrahmanirrahim Atau organisasi agar kami tidak keluar Dari jalur-jalur syariat Baik, barakallahu fikum Ya wafikum barakallah Ikhwani Fillah, barakallahu fikum Tentunya yang kami Bisa nasihatkan Adalah Agar Senantiasa Amanah Dan bertanggung jawab Terhadap Apa namanya Amanah yang diberikan Iya Dan senantiasa bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Senantiasa Mengikhlaskan Niatnya hanya Untuk mencari rida Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab Apa yang di Amanahkan ini Merupakan Amalan yang mulia Ibadah yang anu Dan yang namanya ibadah Tentunya membutuhkan Keikhlasan Ya Apalagi Amalan ini memiliki Keutamaan yang sangat banyak Ya Di antaranya adalah Taib Ini adalah bentuk Ta'awun Di atas kebaikan dan ketakwaan Tolong menolong Di atas kebaikan dan ketakwaan Dan itu adalah Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ta'awunu ala Al-birri Wa taqwa Wa la ta'awunu ala Al-ismi Wa al-udwan Tolong menolonglah kalian Dalam perkara kebaikan dan ketakwaan Dan Janganlah kalian Tolong menolong Dalam perkara Dosa Dan permusuhan Ya Maka tentunya Ketika dia Melaksanakan Ini dengan baik Dia Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Kemudian yang kedua Ya Ketika Dia Menjadi pengurus Yayasan da'wah Ya Yayasan yang bergerak Dalam bidang da'wah Ya Dan Agama secara umum Ya Maka Subhanallah Ini merupakan Apa namanya Kebaikan besar juga Ya Sebab Apa namanya Disebutkan dalam Sebuah hadith Rasulullah S.A.W Mandalla ala khairin Fahuwa Mandalla ala khairin Falahu Mislu ajri fa'idihi Kata Nabi S.A.W Berasihapa Yang Menunjukkan Seseorang pada Suatu kebaikan Maka Dia mendapatkan Pahala Seperti Pahala orang Yang mengamalkannya Ya Jadi Siapapun yang terlibat Dalam Suatu kebaikan Sehingga Orang Mengamalkan Kebaikan itu Maka dia juga Ikut mendapatkan Bagian dari Pahala Naam dari Orang yang mengamalkannya Barakallahu fikum Dan Rasulullah S.A.W Bersabda Man jahazah Ghazian Fisabili Lahi Fakad Ghazah Para siapa Yang meniapkan Perlengkapan Untuk orang-orang Yang akan ikut Berjihad Di jalan Allah S.W Maka Dia pun Terhitung Sebagai orang Yang ikut Berjihad Ya Jadi Walaupun Dia tidak ikut Berjihad Tetapi ketika Dia meniapkan Fasilitas Untuk orang-orang Yang akan Berangkat berjihad Ya Maka Menurut Hadis Rasulullah Tadi Dia Digolongkan Pada golongan Orang-orang Yang ikut berjihad Ya Maka sama Di sini Walaupun bukan Dia Yang berda'wah Secara langsung Yang bercerama Secara langsung Tapi ketika Dia menjadi Sebab-sebab Tersampaikannya Da'wah Maka Dia pun ikut Mendapatkan Pahala Pahala dalam Berda'wah Baik Maka ini Tentunya Dibutuhkan Sekali lagi Keikhlasan Hanya untuk Mendapatkan Ridha Allah S.W.T Kemudian berikutnya Yang kami nasihatkan Adalah Agar Senantiasa Apa namanya Melaksanakan Seperti apa Yang diamanahkan Terkhusus Misalnya Dalam Masalah Dana-dana Yang ada Ini sangat Penting Untuk Seseorang Selantiasa Takut Dan bertakwa Kepada Allah S.W.T Hendaknya Dia Menyalurkan Dana-dana Tersebut Sesuai Dengan Peruntukannya Ya Taib Rasulullah S.W.T Pernah Bersabda Al-Khazinu Al-Muslimul Amin Seorang Seorang Yang diberikan Kepercayaan Untuk memegang Sebuah Dana Dia tarulah Bendahara Begitu Atau yang Misalnya Yang mana Dia adalah Seorang Yang Muslim Dan Al-Amin Dan dia Terpercaya Ya Yang mana Dia Menunaikan Seperti Apa yang Di Amanahkan Kepadanya Ya Jadi Dia Menyalurkan Dana Tersebut Sesuai Dengan Apa yang Di Amanahkan Kepadanya Ya Maka Kata Nabi S.W.T Seorang Bendahara Atau Orang Yang Di Amanahkan Memegang Sebuah Dana Yang mana Dia Seorang Muslim Dan Terpercaya Yang Menyalurkan Dana Tersebut Sesuai Dengan Peruntukannya Ya Maka Nabi S.W.T Mengatakan Fahwa Ahadul Mutasad Bikin Maka Dia Digolongkan Sebagai Salah Satu Dari Orang Yang Bersedekah Masya Allah Jadi Bukan Sebenarnya Dia Yang Bersedekah Tetapi Dia Hanya Menampung Sedekahnya Kau 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 Kemudian Dia Salurkan Sesuai Dengan Apa Yang Diamanahkan Oleh Kau Muslim Yang Bersedekah Maka Dia Pun Digolongkan Oleh Nabi Sebagai Salah Satu Dari Mereka Yang Bersedekah Ini Mungkin Yang Bisa Kami Nasihatkan